Hai movie lovers, semoga kamu dalam keadaan sehat. Udah nonton film hari ini atau belum? Kalau belum, kamu berada di tempat yang tepat. Jangan lupa siapin internet dan juga camilannya ya. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita rolling dan action. Film yang bakalan gue ceritain hari ini tentang perkumpulan rahasia para penyihir yang berencana membasmi setiap anak yang ada di dunia. Biar pacarnya gak diselingkuhin temen, nontonnya jangan di skip. Dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video menarik lainnya. Berlatar pada tahun 1986, ada seorang anak yang kita beri nama aja Teddy. Teddy mengalami kecelakaan dan kehilangan kedua orang tuanya di kecelakaan tersebut. Teddy dijemput oleh neneknya dan dengan terpaksa Teddy harus tinggal bersama sang nenek dan pindah ke rumah neneknya. Teddy menempati kamar lama ibunya di rumah si nenek. Nenek adalah seorang wanita yang baik, tegas, dan juga penyayang. Nenek berusaha menghibur Teddy yang masih bersedih karena kehilangan ayah dan ibunya. Namun, Teddy masih belum bisa melupakan kesedihannya. Perlahan namun pasti, nenek menemukan jalannya untuk menghibur Teddy. Suatu hari, nenek membawa hadiah untuk Teddy, seekor tikus putih kecil sebagai temannya Teddy. Dan Teddy memberi nama tikus itu Desi. Dan berangsur-angsur, nenek berhasil membuat Teddy kembali menjadi ceria. Namun, ketika Teddy pikir hidupnya kembali, tanpa diduga Teddy dihampiri oleh penyihir yang tiba-tiba saja datang dalam hidupnya. Si penyihir dengan tanpa alasan memantrai nenek. Dan dengan seketika, nenek mulai batuk-batuk. Keesokan harinya, nenek dan Teddy belanja di sebuah toko. Pas Teddy lagi mencari paku untuk membuat rumah Desi tikus peliharaannya, tiba-tiba penyihir itu datang menghampiri Teddy. Dan penyihir itu menawarkan sebuah permen. Dan dari tangannya keluar seekor ular berwarna hijau yang menyeramkan. Sang nenek menghampiri Teddy dan dengan seketika penyihir itu menghilang, Teddy kemudian mengajak neneknya segera pulang dan merasa ketakutan. Setibanya di rumah, nenek bertanya ke Teddy tentang perilaku Teddy yang ketakutan pas lagi belanja di toko. Dan Teddy menjelaskan kalau dia dihampiri seorang wanita yang menawarkannya permen dan wanita itu terlihat menyeramkan. Kemudian nenek bertanya ke Teddy apakah wanita itu menggunakan sarung tangan dan memakai penutup kepala serta ketika berbicara suaranya seperti pintu yang rusak. Lalu Teddy mengiakan semua pertanyaan nenek. Dan nenek bilang ke Teddy kalau yang dilihatnya bukanlah seorang wanita tapi seorang penyihir jahat yang licik dan terkutuk. Teddy merasa kalau nenek lagi bercanda. Namun nenek bilang ke Teddy kalau dia tidak sedang bercanda. Dan nenek mulai menceritakan pengalamannya di masa lalu ketika nenek masih kecil. Nenek bilang waktu kecil dia punya seorang sahabat bernama Alice yang rumahnya dekat dengan nenek. Mereka tidak terpisahkan. Sampai satu hari Alice mengambil permen dari seseorang yang tidak dikenal. Nenek yang takut akhirnya lari. Namun pas malam hari, nenek merasa senang melihat Alice selamat. Namun keesokan harinya nenek melihat Alice mulai berubah. Nenek bergegas melihat Alice dan dengan seketika Alice berubah menjadi seekor ayam. Nenek berusaha menjelaskan ke orang-orang saat itu namun tidak ada yang percaya. Namun nenek bilang dia selalu mengunjungi Alice di kandang ayamnya dan bahkan kata nenek kalau Alice bisa bertelur. Dan ketika bercerita, tiba-tiba nenek teringat kalau penyihir mungkin sedang mengincar cucu semata wayangnya. Lalu nenek masuk ke ruangannya yang dipenuhi oleh benda-benda magis dan juga obat-obatan herbal. Setelah melempar batu-batu magisnya, nenek akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumahnya untuk sementara dan membawa cucunya. Dan Teddy pun langsung berkemas-kemas. Nenek dan Teddy pergi ke sebuah hotel mewah dengan rekomendasi dari keponakannya nenek yang bekerja di sana sebagai koki senior. Di jalan, nenek juga bilang kalau para penyihir ini punya perkumpulan rahasia. Dan mereka mendapat perintah dari pemimpin mereka yang dikenal Grand High Witch atau penyihir agung. Sesampainya di hotel, nenek dan Teddy segera check-in. Nenek menyuruh Teddy menyembunyikan tikusnya. Pas Teddy menyapa anak lain yang dia lihat, di sana ada sebuah tulisan yang menyambut kedatangan member dari International Society untuk mencegah kekerasan pada anak. Teddy dan nenek disapa oleh petugas hotel di sana. Yang bernama Mr. Stringer. Setelah sedikit mengobrol, mereka segera menuju ke kamarnya yang bernomor 776. Gak lama wanita-wanita sosialita datang ke hotel tersebut. Mereka adalah member dari grup yang peduli tentang keselamatan anak-anak. Dan yang ini adalah ketuanya. Yang sebenarnya adalah Grand High Witch alias penyihir agung. Sebelum tidur, Teddy bertanya ke nenek tentang ciri-ciri penyihir. Dan nenek menjelaskan bahwa sebenarnya penyihir itu adalah iblis yang menyamar dalam wujud manusia. Mereka selalu memakai sarung tangan karena mereka tidak punya tangan tapi cakar. Dan kaki mereka tidak memiliki jempol dan jari-jari. Kepala mereka botak seperti telur rebus. Dan rambut palsu yang dipakai mereka membuat kulit kepala mereka iritasi. Dan terakhir nenek bilang kalau lubang hidung mereka bisa membesar untuk mencium anak-anak kecil di sekitarnya. Dan semakin bersih anak tersebut, baunya akan seperti kotoran hewan bagi para penyihir. Diam-diam kucing penyihir agung menguping dan melaporkan ke majikannya. Entah apa yang dipikirkan penyihir agung itu namun dia terlihat senang dan menakutkan. Keesokan harinya, Teddy memesankan neneknya sarapan. Dan kemudian nenek bilang ke Teddy untuk main dan bersenang-senang. Teddy pun akhirnya main di sekitaran hotel. Tiba-tiba anak lain menyapa Teddy. Namanya adalah Bruno. Teddy bilang kalau dia lagi cari tempat untuk melatih Desi tikusnya. Bruno bilang kalau dia akan bertemu dengan seorang wanita yang menjanjikannya coklat pada pukul 12 lewat 25. Kemudian tiba-tiba ibunya Bruno datang. Dan membawa Bruno pergi dengan paksa karena Bruno makan sampai belepotan. Teddy akhirnya masuk ke ruangan meeting di hotel tersebut untuk mencari tempat melatih Desi. Pas lagi mengikat tali, tiba-tiba Teddy dikejutkan oleh tutup ventilasi yang lepas. Gak lama penyihir agung dan teman-temannya masuk ke ruangan rapat tersebut. Setelah mengamankan pintu, penyihir agung itu pun menyuruh anggotanya untuk melepaskan satu persatu atribut yang digunakannya. Dan sedikit-sedikit dia mencium bau Teddy yang ada di sana. Lalu penyihir agung itu menyuruh yang lain untuk melepaskan sarung tangannya. Kemudian sepatunya. Terakhir dia menyuruh melepaskan rambut palsunya. Dan Teddy sadar kalau wanita-wanita yang ada di sana adalah penyihir. Penyihir agung itu kemudian mulai berbicara. Dan marah karena dia masih melihat banyak anak kecil berkeliaran di mana-mana. Dan ketika ada yang protes, dengan instan penyihir agung itu melenyapkannya. Penyihir agung berencana melenyapkan semua anak di dunia. Dengan menyuruh penyihir yang lain untuk membuat toko permen di setiap kota tempat mereka tinggal. Dan memasukkan ramuan sihir yang sudah disiapkan untuk merubah semua anak menjadi tikus. Dan uang untuk membuka semua toko permen itu sudah dia siapkan di kamarnya yang bernomor 666. Untuk demonstrasi, penyihir agung sudah mempersiapkan seorang anak yang akan datang pada jam 12.25. Dan tiba-tiba dia mencium kembali bau Teddy di sana. Namun Teddy tidak berhasil ditemukan. Gak lama, Bruno datang ke ruangan tersebut untuk mendapatkan coklatnya. Si penyihir agung memberikan coklat mahal yang dia janjikan. Pas jam tepat menunjukkan 12.25, Bruno pun akhirnya berubah menjadi seekor tikus kecil. Ketika Bruno berbicara, mereka kemudian berusaha menginjak Bruno. Teddy yang melihat di persembunyiannya merasa bingung akan apa yang harus dia lakukan. Namun tiba-tiba, Desi tikus peliharaannya berbicara dan bilang akan menyelamatkan Bruno. Desi berhasil menyelamatkan Bruno dan menariknya ke tempat persembunyiannya Teddy. Namun tiba-tiba penyihir agung berhasil menemukan Teddy dan menariknya keluar. Penyihir agung kemudian memberikan ramuannya ke Teddy dan akhirnya Teddy pun berubah menjadi seekor tikus kecil berwarna coklat. Penyihir agung berusaha membunuh Teddy. Namun Desi menggigit jari penyihir agung dan mereka bertiga melarikan diri. Penyihir agung itu memanjangkan tangannya namun gagal menangkap mereka. Teddy, Bruno, dan Desi akhirnya berusaha menyelinap untuk mencari nenek dan mencari jalan agar mereka selamat sampai ke kamar nenek. Setelah memencet bel dan hampir dipukul oleh pembersih kamar, mereka pun berhasil masuk ke kamar nenek. Setelah di dalam, akhirnya Teddy bicara ke nenek. Sang nenek sempat kaget, namun Teddy menjelaskan dan bilang kalau dia adalah cucunya yang telah disihir oleh penyihir. Kemudian Bruno juga bilang kalau dia bernasib sama dengan Teddy. Dan terakhir Desi, yang juga bilang kalau dia adalah korban dari seorang penyihir juga. Dan mereka menceritakan semua yang terjadi ke nenek termasuk rencana penyihir agung dan teman-temannya. Kemudian nenek bilang kalau seandainya dia punya ramuan yang dipakai penyihir untuk merubah anak-anak menjadi tikus, mungkin nenek bisa membalikan ramuan itu menjadi penawar dan merubah Teddy, Bruno, dan Desi menjadi anak-anak kembali. Teddy bilang kalau kamar penyihir itu bernomor 666 tepat di bawah kamar nenek. Dan mereka pun berencana mencuri ramuan dari kamar penyihir agung. Teddy akhirnya turun ke kamar penyihir itu dengan rajutan yang nenek buat. Dan segera berusaha mengambil ramuan tersebut. Gak lama penyihir agung masuk. Teddy juga melihat banyak uang di sana. Teddy kemudian berusaha pergi. Namun tiba-tiba penyihir agung memegang rajutan nenek. Nenek pura-pura bilang kalau rajutannya gak sengaja jatuh ke sana. Lalu penyihir agung bilang kalau dia ingat pernah melihat nenek. Gak lama bel berbunyi dan Teddy selamat. Mister Sringer datang membawa kandang kucing untuk kucingnya penyihir agar tidak berkeliaran. Kemudian penyihir agung berpesan ke Mister Sringer untuk menyediakan sup tanpa bawang putih untuk makan malam bersama teman-temannya. Nenek dan yang lain mendengarkan dari atas. Singkat cerita, nenek berusaha membuat penawar dari ramuan penyihir yang Teddy ambil. Dengan mencampurkan ramuan-ramuan yang nenek miliki. Setelah tercampur dan berharap ramuan yang nenek buat tidak berhasil. Teddy, Bruno, dan Daisy pun bersedih. Namun tidak berkecil hati. Akhirnya Teddy dan yang lain berencana mencampur ramuan sihir ke dalam sup yang dipesan oleh penyihir. Dan merubah semua penyihir menjadi tikus. Sehingga tidak ada lagi korban-korban lain yang bernasib sama seperti mereka. Teddy akhirnya menyelinap ke dalam dapur. Dengan berhati-hati dan bersusah payah, akhirnya Teddy berhasil memasukkan ramuan tersebut ke dalam sup yang akan dihidangkan untuk para penyihir. Gak lama, Teddy kembali dan mereka pergi ke restoran tersebut untuk menyaksikan kalau rencana mereka berhasil. Kemudian penyihir agung datang dan mereka pun memulai makan malamnya. Pas penyihir agung mau memakan supnya, penyihir agung melihat nenek dan langsung mendatangi nenek. Penyihir agung itu bilang kalau dia ingat kalau si nenek adalah teman dari Alice, gadis yang pernah dia rubah menjadi seekor ayam. Teddy dan teman-temannya diam-diam mengambil kunci kamar milik penyihir agung. Dan tiba-tiba para penyihir di restoran tersebut satu persatu berubah menjadi tikus yang menyeramkan. Teddy dan yang lain berhasil dan orang-orang yang ada di sana berhamburan ketakutan. Nenek kemudian masuk ke kamar penyihir agung dan berencana mengambil semua ramuan di kamar penyihir agung. Gak lama penyihir agung datang dan memergoki si nenek. Penyihir agung itu marah dan berusaha menyakiti nenek. Nenek berusaha tenang walaupun sebenarnya dia juga takut. Penyihir itu selamat karena dia tidak sempat memakan sup yang sudah diracuni Teddy. Ketika penyihir agung berusaha menyerang nenek, Bruno dan Desi menjepit kaki penyihir dengan jebakan tikus. Penyihir itu menjerit dan tiba-tiba Teddy melayang di udara dan memasukkan ramuan ke dalam mulut penyihir agung. Penyihir agung pun langsung berubah menjadi tikus yang menyeramkan dan berusaha menyerang Teddy dan yang lain. Teddy, Bruno, dan Desi berusaha menyelamatkan diri. Namun tiba-tiba nenek menangkap penyihir agung tersebut. Nenek kemudian membuka koper milik penyihir agung yang berisi uang yang sangat banyak dan menemukan buku yang isinya alamat semua penyihir yang ada di dunia. Nenek dan yang lain berusaha menemukan semua penyihir yang ada di dunia dan merubah mereka menjadi tikus. Kemudian nenek melepaskan kucing sang penyihir agung. Ketika kucing itu sibuk menyerang sang penyihir, nenek pergi dengan koper berisi uang dan ramuan, meninggalkan kamar penyihir. Nenek akhirnya meninggalkan hotel tersebut. Sebelum pergi, Bruno berusaha berbicara kepada ibunya. Namun karena ibunya ketakutan, akhirnya Bruno ikut tinggal bersama nenek. Singkat cerita, Teddy, Bruno, dan Desi tinggal bersama dan mereka bersenang-senang sebagai satu keluarga yang bahagia. Nenek, Teddy, Bruno, dan Desi berkeliling dunia untuk menumpas semua penyihir jahat. Dan Teddy sering memberikan penyuluhan kepada semua anak dimana saja agar selamat dari para penyihir jahat. Dan cerita pun selesai. Dan movie lovers, segini dulu video gue hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Thanks for watching dan wassalam. Terima kasih telah menonton!